Kita ke yang bagian selanjutnya, yaitu rapetsi permasalahan. Nah, nanti ini jadi perhatian ya, Bapak Ibu ya, bahwa permasalahan kita di kelas bersama mood-mood itu apa saja begitu ya, menjadi fokus kita. Nah, maka di sini ada pertanyaan, bagaimana mengetahui tantangan yang kita hadapi di kelas, masuk menghadapi masalah. Nah, caranya adalah dengan memfokuskan masalah tersebut ke murid-murid kita. Nah, maka yang pertama, masalahnya itu harus berorientasi kepada murid. Nah, jadi bukan guru, orang tua, atau sistem. Nah, kadang kita menyalahkan gurunya, atau menyalahkan orang tua, ataupun juga kita bisa menyalahkan sistem, padahal yang Bapak Ibu kita selesaikan adalah masalah murid. Kita seringkali, orang dewasa itu menyalahkan guru, ataupun menyalahkan orang tua, dan juga sistem. Padahal, hal yang kita selesaikan itu adalah fokusnya ke orientasi murid. Itu adalah hal yang kita fokuskan kepada Ibu. Lalu yang kedua, permasalahannya adalah permasalahan yang aktual, yang mungkin saat ini dihadapi. Jadi bukan permasalahan yang mungkin sudah lama, yang mungkin sudah nggak ada kaitannya, yang mungkin sudah terpimbun lama, dan sudah lupa bahkan, sehingga kita fokuskan kembali ke permasalahan yang aktual. Lalu yang ketiga, masalahnya itu berkaitan dengan proses belajar. Nah, maka media pembelajaran yang kita buat, itu juga kiranya itu berkaitan dengan banyak proses pembelajaran, sehingga menyelesaikan masalah murid-murid kita di dalam pembelajaran. Nah, ini tiga hal ya Bapak Ibu ya, orientasi murid, permasalahan yang aktual, dan proses belajar. Nah, Bapak Ibu saya mengajak, oh sebelumnya, sebelum itu Bapak Ibu ada diagram ini ya, apa itu masalah ya. Nah, masalah itu tentu saja adalah keresahan yang muncul karena adanya jarak antara apa yang diharapkan dengan apa yang dibutuhkan, atau yang dibutuhkan murid dengan kenyataan yang mereka dapatkan berbeda, jauh berbeda. Sehingga ada penikmatan yang didapatkan, penikmatan yang diharapkan, lalu ada penikmatan yang dirasakan, ini masih sama-sama jauh gitu ya, sama-sama jauh. Seharusnya ini sama-sama mendekat gitu ya. Sehingga permasalahan menjadi lebih terselesaikan. Dan maka permasalahan itu muncul karena adanya jarak antara apa yang diharapkan dan dibutuhkan murid dengan kenyataan yang diharapkan itu jauh berbeda. Ada jarak sehingga timbul tantangan atau masalah. Nah mungkin tadi ya, dari beberapa fokus kita tadi, bahwa kalau kita lari dari fokus, itu akan menyebabkan banyak ataupun muncul permasalahan yang lebih banyak gitu ya, atau lebih besar. Sehingga kita bisa kurangi dengan memfokuskan. Atau nanti kita bisa juga buatkan dengan media permasalahan. Mereka ibu saya mau tanya, nanti silakan ya. Pertama nih, silakan dijawab di kolom komentar dengan mengetik A, jika termasuk definisi masalah, dan B, tidak termasuk definisi masalah. Murid kurang dilibatkan saat pelajaran berlangsung. Nah ini termasuk definisi masalah, atau bukan definisi masalah. Ketik A jika definisi masalah, ketik B jika tidak definisi masalah. Murid kurang dilibatkan saat pelajaran berlangsung. Oke, jawabannya A. Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu jawab A ya? Murid kurang dilibatkan saat pelajaran berlangsung. Wah, menangat nih jawabannya A semuanya. A, A, A. Oke. Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu menjawab A ya? Mungkin ada yang bisa tulis di kolom komentar. Burung dikejar target. Waduh, ini udah jadi ini. A, A, oke. Berarti kalau kita melibatkan murid, berarti pros pelajaran semakin lambat atau gimana ya Bapak Ibu ya? Karena kecepatan belajar itu pasti berbeda-beda ya tiap orang. Kita boleh ke A. Nah, kalau tadi ada guru dikejar target, kita perlu refleksi Bapak Ibu ya. Masuk dalam hal media pembelajaran, itu kan mungkin hanya sebagai cara atau alat gitu ya, cara atau alat yang bisa kita persiapkan. Sehingga tujuannya sebenarnya bukan itu ya. Bukan antara media, tapi media itu sebenarnya secara-cara. Oke, ada kepentau bisa. Murid merasa sedih kalau tidak dilibatkan. Bu Siti Jubaida. Berarti muridnya Bu Siti ini kalau dilibatkan itu sedih gitu, ngurung ya. Karena yang akhirnya peserta didik, jadi memang mereka harus dilibatkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Guru yang ingin mengetahui tujuan pembelajaran. Jika Bu tidak dilibatkan, murid akan cekat perusahaan. Benar ya. Tari Dini ya. Jika tidak dilibatkan, murid akan cekat perusahaan. Murid akan memenuh-menuh. Ya. Pembelajaran tidak berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu. Kita cek ke ternyataan selanjutnya ya. Jam belajar terlalu banyak dan guru kurang interaktif. Ini termasuk definisi masalah atau tidak termasuk definisi masalah? Jam belajar terlalu banyak dan guru kurang interaktif. A atau B? Jawabannya yang Bapak Ibu pilih A. Termasuk definisi masalah A. Jam belajar terlalu banyak dan guru kurang interaktif. A, A, iya. Termasuk definisi masalah. Boleh dicetit ya Bapak Ibu. Nanti kita boleh cek jawaban Bapak Ibu. Boleh dicetit di kertas mungkin atau di buku. Nanti kita cek. A, A. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jam belajar terlalu banyak dan guru kurang interaktif. Ini termasuk definisi masalah. Oke nanti kita coba cek. Dan kita refleksikan ya Bapak Ibu. Murahayati, murid muda bosan dan jenuh pada pembelajaran. Oke. A, banyakan A ini jawabannya Bapak Ibu ya. Saya lompat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya. Murid kurang fokus saat pelajaran berlangsung. Ini A, termasuk definisi masalah. Atau B, tidak termasuk definisi masalah. Murid kurang fokus. Bduh jawabannya A semua ya. Wah. Oke nanti kita coba refleksi ya Bapak Ibu ya. A, ya A. Murid kurang fokus saat pelajaran berlangsung. Ya, termasuk definisi masalah atau tidak termasuk definisi masalah. A, ini ada yang buat Bapak Frawi ya. Bapak Frawi A karena itu masalah yang sering terjadi di kelas. Murid kurang fokus saat pelajaran berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu. Ada Pak Yayan juga. A, penasalahan anak jadi ketahui kalau tidak ada ruang. Terima kasih. Yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Murid tidak memiliki LKS. Apakah ini termasuk definisi masalah atau tidak definisi masalah Bapak Ibu? Murid tidak memiliki LKS. Apakah ini termasuk definisi masalah atau tidak termasuk definisi masalah? Oke, ini mulai ada yang tidak termasuk definisi masalah ya. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Murid tidak memiliki LKS. Tidak termasuk definisi masalah ya. Wah, mantap nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Murid kesulitan menangkap informasi yang diberikan guru. Nah, ini apakah termasuk definisi masalah? Atau tidak termasuk definisi masalah? Murid kesulitan menangkap atau mencerna informasi yang diberikan oleh guru. Apakah ini termasuk definisi masalah? Oh ya, langsung kencang banget. A, A, A ya. Terima kasih Bapak Ibu. A. Murid kesulitan mencerna atau menangkap informasi yang diberikan oleh guru. Oke. A, A, yes. A ya, sudah dicatat ya Bapak Ibu ya. Jawabannya nanti kita coba kaksikan. Nah, satu lagi, mungkin Bapak Ibu yang terakhir ya. Murid lapar saat pelajaran sedang berlangsung? Termasuk definisi masalah atau tidak? Termasuk definisi masalah, Bapak Ibu? Murid sedang lapar, murid lapar ya saat pelajaran sedang berlangsung. Apakah ini termasuk definisi masalah atau tidak termasuk definisi masalah? Ya, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Ini terbagi mungkin jawabannya ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Murid lapar saat pelajaran sedang berlangsung. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau lapar tidak konsentrasi. Nah, oke Bapak Ibu, kita coba cek jawaban Bapak Ibu ya. Yes, ini ada yang jawabannya, Bapak Ibu. Jadi kalau murid itu kurang dilibatkan, itu termasuk definisi masalah ya, Bapak Ibu ya. Karena ini kan berorientasi tadi ya kepada murid. Orientasi kita kepada murid dalam menyelesaikan masalah mereka. Kalau mereka kurang dilibatkan, praktik, mereka kurang aktif dalam pembelajaran gitu ya. Sehingga orientasinya nanti tidak kepada murid lagi. Lalu jam belajar terlalu banyak dan guru kurang interaktif. Ini bukan termasuk definisi masalah Bapak Ibu, karena jam belajar itu adalah di luar hal daripada murid-murid kita ya. Dan juga itu hal yang bisa didiskusikan kembali gitu ya. Kalau jam belajar terlalu banyak, sehingga ini bukan terus definisi masalah. Murid kurang fokus saat jam belajar berlangsung, ini termasuk definisi masalah. Jadi kurang fokus saat belajar berlangsung, mungkin tidak ada media penajaran, tidak ada hal yang menarik dilihat, sehingga murid tidak fokus. Lalu murid tidak miliki RKS, ini bukan termasuk definisi masalah. Tadi benar sekali, banyak sekali menjawab B ya. Karena RKS adalah faktor pendukung dari luar, yang tidak ada pengaruhnya pada masalah orientasi murid atau hal-hal yang faktual tadi. Ada tiga hal tadi yang kita fokuskan. Selanjutnya murid kesulitan mencari informasi yang diberikan oleh guru. Ini termasuk definisi masalah, karena media pembelajaran yang kita buat itu adalah untuk menyelesaikan kemasalahan ataupun faktual dan juga berkesat kepada menurut-menurut kita. Terakhir, murid lapar saat pelajaran berlangsung, ini bukan termasuk definisi masalah. Karena lapar itu hal-hal yang diduar daripada masalah yang akan kita bahas di walaupun hari ini, tentang media pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.